Intro Mantan Kasubdi Drenakta, Polda, Metro Jaya, AKBP Puji Arto menjalani sidang kode etik terkait kasus Irjen Verdi Sambu pada 9 September 2022. AKBP Puji Arto dinilai tak profesional dalam menangani laporan polisi terkait pelecehan seksual dan baku tembak di rumah dinas Irjen Verdi Sambu, Duren 3, Jakarta Selatan. Dalam laporan polisi tertuang nama pihak yang dilaporkan, yakni Brigadir C yang sempat dinaikkan statusnya dari penyelidikan menjadi penyidikan. Hal itu disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Dedy Prasetyo. Diketahui, laporan ditarik dari Polres Jakarta Selatan hingga Bares Krim Polri. Polri pun telah menghentikan penyidikan kasus Brigadir C. Kedua laporan itu didaftarkan istri Verdi Sambu Putri Cantrawati bersama anggota Polres Metro Jakarta Selatan, Briptu Martin Gabe. Menurut Dedy, laporan dihentikan karena tak ditemukan unsur pidana. Atas dasar itu, AKBP Puji Arto dianggap tak profesional dalam mengusut laporan polisi hingga naik penyidikan. AKBP Puji Arto disangkakan pasal kode etik profesi dan komisi kode etik. Dedy berujar, Komisi Sidang Etik menghadirkan tiga saksi di persidangan AKBP Puji Arto. Saksi tersebut yakni AKBPHS Kompol GA AKP IMW. Kemudian Komisi Sidang Etik akan segera melakukan pembacaan tuntutan. LP yang terkait mencapai masalah percobaan pembunan itu yang dilaporkan. Dan berdugaan, dugaan apa namanya, kelejian seksual. Ya, ini yang ditangani, yang pesawat tidak profesional. Dan LP tersebut oleh Baris Kim sudah diperhentikan. Nanti selesai pelaksanaan sidang AKBPP dari sidang komisi juga akan melanjutkan sidang AKBP-JS atau AKBP-C. AKBP-C ini untuk saksi-saksi dalam persidangan ada 13 orang. Ya, untuk hakim komisinya tetap masih sama dengan pimpinan adalah Pak Wahir Basung, Berjen Tanwaku Siombing, kemudian wakilnya adalah Berjen Agus Gujayanto, kemudian KBP Rahmat Pemuji anggota, KBP Sukias Ginting anggota, dan KBP Fitra Andreas Ratulangi adalah anggota. 13 saksir tersebut yang nanti akan dimuntahkan keterangan di dalam proses sidang AKBPP. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal Youtube Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!